Sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi maupun digitalisasi yang kian pesat, Kementerian Keuangan Kemenku Republik Indonesia mendukung pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari konvensional tunai menjadi cashless non-tunai. Hal ini terlihat pada upaya pemerintah dalam melakukan penerapan transaksi non-tunai pada berbagai layanan termasuk pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN dengan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah KKP. KKP meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara sehingga juga mengurangi adanya potensi kesalahan fraud atau kescurangan seperti transaksi fiktif. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kanwil Direkturat Jenderal Perbendaraan DJBB Provinsi Jawa Tengah sebagai terbaik pertama penerapan kantor wilayah atau koordinator wilayah terbaik dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tahun 2023. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJBB Provinsi Jawa Tengah, Mudi dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Wilayah Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara 1 Semarang pada Senin 29 Januari 2024. Capaian ini merupakan upaya bersama antara BPS Provinsi dengan BPS Kabupaten Kota Sejawa Tengah dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!